Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini kita akan melakukan diskusi tentang distribution information. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sharlina Ismaulur Aisyah. Saya bekerja sebagai BI di salah satu perusahaan di Jakarta. Selanjutnya, mungkin saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Boleh untuk Mayang, dimohon perkenalkan diri. Baik, perkenalkan, nama saya Mayang Arsati. Saya bekerja sebagai front-end engineer di salah satu startup di Brabaya. Oke, itu dari saya. Boleh dilanjut ke Adib. Perkenalkan, nama saya Ibn Asismo Adib. Bekerja di PT, di beristarik bidang telekomunikasi sebagai aktifasi. Mungkin bisa dilanjut dengan Mas Rit. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pakaritul Zaidan. Saya bekerja di salah satu PT telekomunikasi. Saya sebagai network engineer. Baga lanjut, Pak Windu. Selamat malam. Saya Windia Perliani. Saya bekerja di salah satu digital media di Surabaya. Sebagai associate product manager. Hari ini saya sebagai narasumber untuk teman-teman di pembahasan kali ini. Oke, untuk memulai mungkin saya menjelaskan proyek yang sedang saya pegang apa dan tim yang ada di, satu tim dengan saya ada berapa orang. Jadi kalau untuk proyek yang sekarang saya sedang kerjakan, itu ada salah satu proyek untuk salah satu publisher. Jadi di publisher itu ada community yang kita harus buat keyword filtering service. Jadi untuk filtering kata-kata kasar dan spam. Untuk timnya sendiri, itu saya bekerja dengan 13 engineer dan satu associate product manager, yaitu saya sendiri. Mungkin bisa dilanjut penjelasan tentang distribusi informasinya dahulu. Mungkin oleh teman saya, Ma'am. Baik, seperti yang kita tahu dalam manajemen proyek pastinya ada distribusi informasi. Yaitu sebagai sarana untuk penyebaran informasi kepada seluruh anggota tim proyek agar lebih terbuka dan transparansi dalam anggota tim. Dan yang paling penting, informasi yang ada dapat ditransfer secara menuruh serta meminimalisir miskomunikasi antar tim. Nah, biasanya dalam distribusi informasi ini itu terdapat berbagai cara diantaranya seperti pertemuan tetap muka atau face-to-face, lalu melalui penyebaran informasi dengan media berantara seperti telpon, email, dan teknologi netkabel. Dan yang terakhir yaitu penyampaian informasi dengan cara campuran teknologi kolaborasi antara face-to-face dan media berantara. Sekian dari penjelasan distribusi informasi. Dapat dilanjutkan mengenai pengertian pertemuan tata muka oleh teman saya di Jal. Terima kasih waktu yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi dengan cara face-to-face. Saya jelaskan banyak hal dapat dipelajari dari pertemuan tetap muka atau face-to-face ini. Pertemuan semacam itu dapat bergisar dari percakapan informal hingga pertemuan dan presentasi yang lebih formal. Keuntungan dari pertemuan tetap muka sendiri bahwa seseorang dapat melihat ekspresi dan bahasa tumpuh satu sama lain. Cara distribusi informasi seperti ini juga dinilai akan menciptakan dan tersampaikan informasi dengan lebih jelas dan efektif. Terus selanjutnya bisa dijelaskan oleh Mas Adib mengenai distribusi informasi secara nirkabel. Baik, di sini saya akan menjelaskan distribusi secara telepon, email, teknologi nirkabelnya. Mungkin sudah tidak asing lagi setiap perusahaan mungkin di sini sudah memakai telepon, teknologi telepon, email. Biasanya untuk telepon, email itu kelemahannya mungkin lebih lama dilihatnya soalnya kan kalau kita tidak melihat notifikasi atau ada pesan masuk mungkin tidak dilihat oleh penerimanya tersebut dan di situ juga rawan karena adanya miskomunikasi soalnya kan kita cuma melalui telepon kalau ada jaringan-jaringan yang putus atau bad condition lah kayak ada yang kondisi kurang maksimal di suatu lingkungan tersebut informasi akan tidak jelas mungkin bisa dilakukan dengan email email itu setiap perusahaan mungkin memiliki email masing-masing untuk menyampaikan informasi yang tertera kayak informasi yang penting kemudian teknologi nirkabel untuk teknologi nirkabel sendiri menurut saya penjelasannya yaitu kayak kita menggunakan memakai aplikasi WA telegram dan sebagainya yang biasanya digunakan sebagai aplikasi utama untuk diskusi untuk sharing-sharing dan ngobrol-ngobrol lah penjelasannya cukup dari saya mungkin bisa dilanjut dari Mbak Serlina tentang teknologi kolaborasi oh ya terima kasih selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknologi kolaborasi digital yang bertujuan untuk menghasilkan tujuan bersama dengan berbagi informasi dengan setiap anggota tim ikut berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung ke dalam proyek nah disini saya mungkin akan menjelaskan kolaborasi dengan metode perangkat atau aplikasi nah disini saya akan menjelaskan tentang kolaborasi sederhana yaitu kolaborasi dalam bentuk dialog penyampaian pesan dan pemberian umpan balik dalam pekerjaan nah jenis kolaborasi ini biasanya dilakukan menggunakan media komunikasi seperti messenger chat video conference seperti zoom atau dan lain-lain atau bisa juga memakai jirah lalu untuk kolaborasi dokumen yaitu jenis kolaborasi untuk menghasilkan dokumen sebagai hasil dari kolaborasi seluruh tim nah disini itu kalau kolaborasi dokumen itu bisa menggunakan seperti google sheet atau google ppt dan masih banyak lagi aplikasi yang bisa dimanfaatkan nah dari seluruh penjelasan yang dijelaskan dari teman-teman saya kebetulan disini ada Mbak Windy sebagai PM disini saya akan mungkin menanyakan beberapa hal tentang implementasi dari distribution information itu sendiri di dalam perusahaannya Mbak Windy gimana pengimplementasian distribution informasi ini dan mohon dijelaskan kekurangannya atau kelebihannya oke kalau di perusahaan aku sendiri itu sebenarnya kita ngelakuin semuanya ya sekarang apalagi kan kita kan lagi covid masih covid masih ada yang LFO masih ada yang LFA masih ada yang hybrid nah salah satunya itu kantor kantor aku itu hybrid jadi di perusahaan aku itu ada pusatnya itu sebenarnya di Jakarta tapi aku penempatannya di Surabaya karena kenapa di Surabaya karena disini ada engineer-nya tapi karena di engineer-nya itu masuk setiap satu bulan sekali ke kantor itu jadinya kita meeting itu biasanya melalui Google Meet jadi penyebaran informasinya itu kita semuanya melalui Google Meet salah satunya lalu melalui Slack nah itu kan termasuk ke dalam perangkat mirkabel juga gitu ya bisa dilakukan di HP juga gitu nah paling sering sehari-harinya itu distribusi informasinya yang aku lakukan ke tim itu selalu di Slack entah akan rilis apa hari ini entah akan ada grooming apa hari ini itu selalu lewat Slack gitu lalu untuk melakukannya itu pakenya sehari-harinya itu Google Meet lalu untuk yang di Jakarta itu dalam satu minggu itu tiga kali ke kantor jadi kalau meeting sama tim bisnis biasanya juga dilakukan face-to-face juga nah itu yang gak bisa aku lakukan dengan tim bisnis di Jakarta gitu jadi selama ada meeting dengan tim bisnis itu kalau aku selalu pakai jilid gitu kan untuk masing-masing kekurangannya kalau face-to-face itu mungkin lebih banyak ngabisin waktu ya kenapa yang pertama itu pasti ada pasti molor biasanya itu molor entah masih ada yang ke toilet dulu entah mikirin dulu jajan apa ya meetingnya lama gitu nah itu padang nanti setelah meeting gak langsung keluar ruang meeting biasanya biasanya ngobrol dulu giba dulu terus ngabisin makanan yang di meja gitu itu kekurangan face-to-face tapi untuk kelebihannya menurut aku lebih banyak daripada yang lainnya kenapa karena disitu tuh kita bisa lihat nih oh orang ini tuh ngomongnya serius oh orang ini ngomongnya bersanda gitu kan terus kita bisa melihat kalau orang itu tuh bener-bener perhatian kita tapi kalau misal pakai kayak online terus kayak google meet kadang kan apalagi aku kerjanya sama temen tim engineer ya itu mereka jarang banget yang namanya buka buka kamera gitu jadi kadang aku gak tau nih mereka tuh merhatiin aku ngomong gak mereka tuh merhatiin apa yang aku sampein gak gitu kan nah tapi kelebihannya juga melalui online itu menghemat waktu jadi kalau udah selesai ya udah selesai kita matiin kita kerja lagi tapi ya menurut aku yang masih banyak kelebihannya itu ya face to face masih ya lalu untuk email itu biasanya cuma untuk invitation atau enggak ada masalah bukan masalah ya misal ada fitur di rilis itu ngabarin ke divisi lain itu aku selalu email jadi aku bless emailnya ngasih informasi kalau fitur ini udah rilis gitu mungkin boleh tolong dicoba terus biasanya juga emailnya itu dipakai untuk share misal kendala end user di aplikasi kita tuh apa terus ratingnya bagaimana itu semuanya ada di email jadi semua orang dapat report yang dikerjakan di produk gitu selama dalam biasanya sih satu minggu sekali kayak gitu dari situ dari teman-teman ada pertanyaan enggak ya ada yang mau ditanyain mungkin cukup sih mbak masih belum ada oke oke mungkin aku mau tau sih kalau di tempat kalian itu penyebaran informasinya tuh kayak gimana mungkin bisa ke mayang ya seperti yang dikatain Kak Windy tadi penyampaian informasi yang di tempatku kerja itu juga sering dilakukan pakai media kantara itu kayak WA ataupun flag nah biasanya tuh yang paling sering tuh di WA itu sama flag tadi tapi karena sekarang di kantorku juga udah mulai full WFO nah sering juga dilakukan meeting face-to-face biasanya tuh penyampaian informasinya yang dilakukan pas meeting itu didukung sama media site show presentasi sebagai media visualnya biar agak lebih jelas juga penyampaian infonya kemudian dari beberapa kelebihan yang disampaikan sama Kak Windy juga itu aku aku setuju banget deh seperti yang aku rasain ya itu kayak komunikasinya lebih intens kemudian partisipan yang misal aktif itu kita kelihatan kan dan kita tahu kalau dia itu nyima dari yang kita dijelaskan terus itu juga kadang sering ada feedback-feedback atau pertanyaan setelah dari diskusi tadi itu sih Kak tapi per hari ini berarti setiap hari ngantor ya ya udah mulai ngantor terus ini gak ada jadwal WFH sama sekali tapi masih email masih dipakai gak maksudnya kayak untuk distribusi informasi apa gitu di email biasanya kalau distribusi informasi melalui email itu biasanya lebih ke notes kayak atau memo habis pertemuan apa baru kesimpulannya disebayarin lewat email itu aja sih lebih ke WFH sama select oke oke thank you aku mau tahu Adib ya Adib soalnya divisinya kan agak beda dari teman-teman nah itu untuk penyampaian informasi tentang kerjaan biasanya dilakukan pertanyaan Adib oke kalau di perusahaan saya kan bidang telekomunikasi Mbak ya mungkin penyampaiannya rata-rata itu lewat WA kalau satu regional mungkin masih regional Jawa Timur melalui WA telegram gitu aja sih Mbak kalau face to face jarang biasanya satu bulan cuma sekali nah tapi untuk penggunaan kayak email itu mungkin kayak kita request kayak material kemudian informasi info antar divisi kalau ada keperluan-keperluan barang apa aja itu biasanya lewat email kalau lewat WA itu cuma komunikasi biasa aja oke oke thank you tadi juga sebenarnya Sherlina nyebut ini ya jira di tempat aku sebenarnya juga pakai jira untuk kolaborasi lebih ke tracking tiket sih kalau yang aku pakai ya kalau di perusahaanku jadi tracking tiketnya itu kita pakai jira jadi setiap hari itu kita ada daily jadi daily yaitu pakai google meet juga jadi kita disitu ngasih informasi juga termasuk distribusi informasi juga kayak kemarin kita ngapain kemarin kita ngerjain tiket di jira nomor berapa terus hari ini bakal pick up tiket berapa gitu kalau di tempat Sherlina juga pakai jira di tempatku sih nggak pakai jira sih kalau untuk tiket mungkin itu kita pakai ada pakai software namanya manage engine jadi user itu bisa email ada satu alamat email yang untuk khusus untuk penyampaian keluhan user tentang aplikasi atau apapun nah dari situ nanti semua email-email yang masuk di di assign ke teknisinya sesuai dari kategori aplikasinya mungkin kayak gitu sih kalau di tempat aku bekerja berarti distribusi informasinya kalau misal antar divisi pakenya itu ya ya betul pakai teknologi kolaborasinya itu dari alat itu gitu tapi kalau misal face to face ke kantor nggak kalau dari tim IT sih full WFH sih kalau ke kantor sih sebenarnya boleh bebas aja sih boleh ke kantor boleh nggak jadi kebanyakan itu pakai media aplikasi oke thank you kalau Rizal misalnya gimana kalau di kantor sendiri lebih sering face to face sih untuk sekarang jadi sekarang juga udah mulai web-web semua tapi biasanya kalau buat pakai perantara kayak Google Meet terus Microsoft Teams gitu misalkan ada progres nih contoh kita ada progres di region Jatim nah nanti mungkin ada perbantuan dari engineer-engineer dari pusat dari Jakarta dari Semarang gitu kita misalnya collab-nya pakai itu sih kita yang di lokasi kita progres ada suatu progres gitu terus nanti komunikasinya via Zoom via Mids gitu oke thank you Rizal nah itu sih paling jadi sebenarnya kita juga semuanya melakukan distribusi informasi sebenarnya kan cuma emang masing-masing itu ada kekurangan sama kelebihannya kalau di tempat aku karena hybrid jadinya semuanya dilakuin mulai dari face to face email lalu pakai teknologi kolaborasi kayak misal Jira Influence kalau pernah dengar nah kalau di kerjaan aku gitu dari teman-teman juga tadi udah sharing tentang di tempat kerjanya juga dan kayaknya untuk meet kali ini cukup kali ya dari teman-teman ada yang mau ditambahin gak terkait material kali ini atau sebelum ditutup ada yang mau ditanyain ke aku lagi gak ada oke mungkin aku balikin ke Sherlina bisa ditutup Sher terima terima kasih semuanya sudah diskusi malam ini dengan sangat informatif dan berjalan dengan lancar terima kasih atas waktunya mungkin diskusi kali ini akan saya tutup dan semoga sehat selalu semuanya dengan kalian berada terima kasih terima kasih thank you